Jendela Informasi Anda Agus Sapi'i, warga Pakantan Lombang, Kabupaten Mandirin Natal Sumatera Utara saat ini terbaring lemas di rumahnya karena penyakit yang dideritanya Sapi'i diponis menderita gagal jantung oleh dokter kondisi ini sudah dialaminya selama 6 bulan lewat akibat gagal jantung yang dideritanya perut Agus Sapi'i pun membengkak bahkan kakinya mengecil dia tidak mampu lagi berjalan seperti anak seusianya bahkan Agus Sapi'i terpaksa tidak bersekolah selama dia sakit padahal Agus Sapi'i adalah siswa kelas 3 sekolah dasar di desa Pakantan Lombang keterbatasan biaya untuk berobat membuat orang tua Agus Sapi'i hanya mampu mengandalkan obat kampung saja untuk berobat ke rumah sakit keluarga mengaku tidak memiliki biaya sehari-hari meskipun ada kartu BPJS yang menjamin perobatan anaknya namun saat ini keluarga Agus Sapi'i mulai bernapas kelas lega harapan berobat ke rumah sakit sudah di depan mata pihak kecamatan dan desa sepakat untuk membantu keluarga Agus Sapi'i pihak kecamatan dan desa akan membantu biaya sehari-hari keluarga Agus Sapi'i selama berada di rumah sakit siang tadi Agus Sapi'i pun dibawa pihak kecamatan ke rumah sakit umum penyabungan untuk mendapatkan perawatan dibantu oleh puskesmas setempat Agus Sapi'i dibawa dengan memakai mobil ambulans warga sekitar pun ikut berempati dengan kondisi kesehatan Agus Sapi'i mereka ikut serta memberikan semangat kepada keluarga Agus Sapi'i dengan harapan Agus Sapi'i kembali sehat dan bersekolah kembali seperti rekan-rekan seusianya Lokot Husda Lubis melaporkan untuk Stad News Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gordang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Stad News Online di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di anggota Anda dengan mengundur Dikasih Radio Stad FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.